Intro Misteri pisau kuat ma'ruf yang disita Baratu Prayogi Om kuat manfaatkan Sambo Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Akhirnya misteri pisau kuat ma'ruf yang diberikan ke Baratu Prayogi terungkap Bahkan luka sayatan terdapat di jenazah Brigadir J juga turut terkuah Dikabarkan sebelumnya bahwa om kuat atau kuat ma'ruf rupanya sempat mengancam Brigadir J Om kuat atau kuat ma'ruf telah mengancam Brigadir J dengan pisau semenjak di Magelang Dikutip dari salah satu kanal Youtube Anjel Wira dalam rekonstruksi tersebut Dua belah pisau itu awalnya dipegang oleh kuat ma'ruf Kemudian diserahkan pada salah satu ajudan Ferdis Sambu Yang memiliki nama Baratu Prayogi Seperti diketahui, bahwa adegan menyerahkan pisau tersebut terungkap ketika rekonstruksi pada adegan ke-74 Waktu itu KM atau kuat ma'ruf atau om kuat Tengah berdiri di samping ajudan Ferdis Sambu Kemudian terdengar seorang penyidik tengah menyampaikan pada adegan ke-74 KM atau kuat ma'ruf alias om kuat Yang menyerahkan pisau dan hati kepada Baratu Prayogi KM alias kuat ma'ruf atau om kuat juga nampak melakukan sesuai dengan apa Yang telah disampaikan oleh penyidik dengan benda yang berwarna hitam menyerupai pisau Terkait dengan hal itu, Ditubidum Bares Krim Polri Berjen Andirian pun mengungkapkan Bahwa pisau tersebut adalah barang bukti yang mempunyai hubungan dengan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah Itu pisau yang dibawa oleh saudara kuat dari Magelang Kata Andi kepada wartawan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan Selasa 30 Agustus 2022 Menurut Andi, pisau tersebut telah digunakan oleh penyidik guna rekonstruksi Dia menyebut bahwa ada kejadian adegan yang melibatkan pisau tersebut di Magelang Pada saat ada kejadian, ada peristiwa sehingga itu digunakan di Magelang Lanjutnya, namun Andi pun enggan untuk menjelaskan kejadian apa yang dimaksud sehingga kuat ma'ruf menggunakan pisau tersebut Yaitu, peristiwanya apa yang nantilah ucapnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya